Alam itu tidak hanya alam yang kita lihat dengan kasat mata sekarang ini Tapi juga yang tidak tampak Yaitu alam rasa Alam rasa bertuhan Kita pulangkan keindahan rasa ini kepada Allah yang Maha Indah Jika engkau tidak sadar bertuhan Di saat nikmat ada di badanmu Maka Allah akan mengenalkan dirinya Di saat nikmat itu dicabut Makanya ada ungkapan Al-Man'u Atta Ketika engkau sedang ditahan rezekinya Itu Allah lagi memberi sesuatu Tapi rejeki yang bukan tampak Puji syukur selalu kita kembalikan kepada yang Maha Terpuji Itulah makna Alhamdulillahirrobbil alamin Alam itu tidak hanya alam yang kita lihat dengan kasat mata sekarang ini Tapi juga yang tidak tampak Yaitu alam rasa Alam rasa bertuhan Kita pulangkan keindahan rasa ini kepada Allah yang Maha Indah Dan kita bersyukur kepada Allah Dari tadi saya lihat Alhamdulillah banyak yang bertahan Walaupun kaki kesemutan Benar Jangankan antum Yang di depan kiai-kiai juga kesemutan Batal keramatnya Tapi tetap duduk Kenapa? Karena menikmati rasa bertuhan Inilah ni'mat azim Yang kita sebut ni'matul ihsan Maka kita katakan Lakal hamdu ya Rabbana Fima ahsan ta ilayna Sekala puji bagi engkau ya Allah Atas semua kebaikan-kebaikan engkau Namun semua itu tidak akan kita sadari Kecuali berkah Ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau bukan karenanya Kita tidak akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Syekhuna Gus Nizam Hafizahullah ta'ala Juga Sahibul Bait Pada malam ini Ustadz Muhammad Nasrin Dan semua Jamaah-jamaah beliau Muhibbin-muhibbin beliau Begitu juga kepada para pemimpin Para pengetua adat Dan siapapun yang tidak mungkin Kami sebutkan satu persatu Salam hangat Salam ta'azim dari kolbu kami Mau ngaji apa ni kiai? Karena zikirnya gado-gado Jamaahnya juga gado-gado Ada naqsyobandia, ada kodiri, ada ba'alawiyah Ada yang tidak bertorikot juga hadir Itulah hebatnya orang-orang yang nama Allah sudah masuk dalam kolbunya Perbedaan 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 paham Tidak lagi jadi soal Oleh guru kita Gus Nizam Dinaikin lagi Jangankan Beda Torekot Beda agama aja Bagi beliau gak ada masalah Orang-orang kayak beliau ini Unik di Indonesia Cuma hati-hati Kayak beliau ini dituduh sesat Oleh orang seberang sana Bener gak? Pasti Dan yang disebut tadi Tujuh orang yang Yang merayakan Perbedaan itu Itu di semua Mungkin di Di tempat ibadah mereka Di tempat mereka kembali ke komunitasnya Juga mungkin dianggap nyelneh Kenapa dianggap nyelneh? Bahkan tidak sedikit yang menganggap sesat Tidak sedikit yang menuduh liberal Pluralisme Apa segala macam Kenapa itu muncul? Karena perbedaan Kacamata Memandang Kalau saya memandang beliau dalam Bab akidah Bab teologis namanya Saya akan curiga sama beliau ini Bab teologis itu benar salah Siapa yang paling benar Siapa yang salah Logikanya begitu Itu sebabnya Seorang penulis di barat Menganggap beragama itu sumber Daripada Orang itu bertengkar Berselisih bahkan perang dunia Kenapa? Karena orang beragama Hanya memandang dari kacamata Teologis Benar salah Hitam putih Ternyata guru-guru kita dari dulu Ada cara pandang lain Bahasa kerennya kalau di kampus Ontologis Ontologis Bukan Sontoloyo ya Benar doktor ya Ontologis itu kalau bahasa kita di Zawiyah, di Surau, di Pesantren disebut Pandangan hakikat Pandangan hakikat Mahiyah tushayy Memandang bukan dari kulit Tapi memandang dari dalam Cara memandang ini Tidak bertentangan dengan teolog Tapi berbeda Teolog dari luar Kalau ontologis Kalau orang-orang ahli hakikat Memandang dari dalam Maka dulu Muncullah seorang imam Yang oleh kelompok sebelah Juga dianggap kafir Namanya Muhyiddin Ibn Arabi Siapa namanya? Muhyiddin Ibn Arabi Gelarnya al-Sheikh al-Akbar Secara rohani Beliau disebut sebagai Anak rohani Muhyiddin Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Walaupun beda masa Karena pengalamannya hampir sama Apa kata beliau? Ini bukan kata saya Jadi jangan dinisbatkan kepada saya Ini kata beliau Al-Alam Aynullah Coba baca sama-sama Al-Alam Aynullah Ini banyak yang salah terjemah disini Wallahu Aynul Al-Alam Alam itu Aynullah Ayn itu bahasa Arab Bisa berarti mata Bisa berarti sumber Alam itu Aynullah Kira-kira mana yang pas Terjemahannya Alam itu sumber Asal atau hakikatnya Allah Atau matanya Allah Atau semuanya salah Atau cukup katakan Saya tidak tahu Yang mana nih Ayn itu mata Bisa juga kita artikan pandangan Bisa kita turunkan Kalau pandangan ada yang dipandang Maka diartikan mazahir Maka boleh diterjemahkan Al-Alam Mazahirullah Alam itu Ekspresi zahirnya Allah Di alam kita sekarang Khususnya Indonesia Alamnya Ini lagi di alam kan nih Di alam sadar apa gak sadar Yang di depan saya nih Bener Coba angkat tangan dulu Sadar bener kan nih Ayo yang belakang angkat tangan Bener sadar Oke Alhamdulillah Alam Indonesia hari ini Mengakui Ada banyak agama Bener gak Saya mau tanya Siapa yang menghendaki Semua agama ini ada Malam ini Bener Sesat loh ntar Jabariah loh ntar Yang menghendaki Perbedaan agama itu siapa Sebenarnya Kita atau Allah Walau sya'arabbuka Laja'alahum Ummatau Wahidah Siapa yang berani Nentang ayat ini Seandainya Allah berkehendak Rabb kalian Pencipta kalian Sebutlah dengan nama Yang kalian tahu Dia akan menjadikan Kalian satu umat saja Tapi Allah tidak menjadiki itu Tapi Allah tidak menjadiki itu Maka Disinilah Tenggelamnya Fanaknya Syekhuna Gus Nizam Itulah yang beliau Deklarasikan kemana-mana Lagi-lagi Ini bukan Bab Akidah Ingat apa Bukan bab Ini bab Apa namanya Bab Ontologis Bukan Sontologis Jadi saya mencoba Menggali Ini kira-kira Kenapa muncul Dulu ada Guru beliau Allahyarham Gus Dur Masih ingat Sesuai dengan Namanya Nama beliau Siapa Abdur Rahman Itu sudah kelihatan Rahman itu Dalam bahasa Arab Dari kata Rah, ha, mim Tapi tambah Dua huruf Alif dan nun Dan kita tahu Dalam ilmu Saraf Ilmu perubahan Kata Jika berubah Mabnanya Berubah Mak Maknanya Ida tagayyal Mabna Tagayyal Makna Begitu juga Kalau diteruskan Kalau bertambah Hurufnya Mabnanya Bertambah juga Maknanya Maka Sekelas Imam Ahlus Sunnah Fakhruddin Ar-Razi Saya ini Bukan titisannya Namanya Yang mirip Tafaulan Dari beliau Apa kata beliau Ar-Rahman Rah Rah Hak Mim Kasih sayang Tapi tambahan Dua huruf Alif Dan nun Alif Dan nun Itu menunjukkan Satu alif Satu nun Beliau Tidak Mendetailkan Makna Hurufnya Tapi beliau Mengglobalkan Karena bertambah Dua huruf Kira-kira Maksudnya Apa Baik Yang disebut Beriman Ataupun Yang tidak Beriman Seperti dia Ada Satu kalimat Yang paling Menarik Ketika Baginda Rasulullah Menyebut Kata Iman Tidak Hanya Kepada Orang Beriman Kepada Beliau Dalam Suatu Riwayat Bukhari Dan Muslim Beliau Ngomong Begini Kami Sore Ini Menjadi Mu'min Billah Wa kafirun Binnaw Sedangkan Orang Yang lain Mu'min Bi ghairillah Wa kafirun Billah Atau Mu'min Binnaw Wa kafirun Billah Jadi Ternyata Istilah Mu'min Dulu Dalam Suhaib Bukhari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Menggunakan Juga Untuk Yang Berbeda Faham Kita Punya Iman Ketuhan Kita Allah Diluar Kita Juga Ada Yang beriman Tapi Ketuhan Mereka Kira-kira Begitu Tapi Saya Mau Tanya Maha Hantu Menghadir Jamaah Semua Yang Disebut Rabbul Alamin Rabb Pencipta Alamin Jama' Jama' Dari Alam Pake Yanun Jama' Semua Alam Itu Dalam Bahasa Arab Mau Orangnya Ahli Kitab Dia Nasrani Yahudi Ataupun Islam Bahkan Mereka Penyembah Penyembah Selain Allah Mereka Menyebut Pencipta Itu Dengan Nama Allah Allah Dulu Kelompok Ahlul Kitab Menyebutnya Wahai Dia Kalau Dibahasa Arakan Masuk Dalam Hizib Imam Shahzili Yah 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 Apa Arti Yah Wahai Dia Siapakah Dia Dia Yang Tidak Tergambarkan Oleh Pikiran Coba Ada Yang Bisa Memikirkan Allah Ayo Coba Kita Bayangkan Allah Bisa Nggak Yang Ajarin Bayangin Allah Itu Ajaran Salah Pasang Namanya Allah Itu Bukan Untuk Dipikirkan Allah Itu Hanya Untuk Dirasakan Maka Dulu Ada Namanya Abu Bakar Ar-Razi Lagi Lagi Rozi Lagi Namanya Kata Dia Kalau Ada Orang Memikirkan Tentang Tuhan Siap Siap Dia Punya Penyakit Penyakit Gila Sekarang Ada Nggak Orang Gila Karena Salah Belajar Tentang Tuhan Ada Nggak Ada Tapi Yang Kena Tuduh Siapa Orang Tarekat Bener Selalu Kalau Ada Orang Beragama Keliru Yang Salah Orang Tarekat Makanya Orang Tarekat Ini Paling Banyak Istighfarnya Astagfirullah Astagfirullah Karena Dituduh Bulu Ya Kembali Ke yang Tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semua Puji Milik Allah Dalam Semua Bahasa Manapun Semua Puji Kembali Kepada Allah Siapakah Allah Dalam Makna Surat Al-Fatihah Itu Dialah Pecipta Semua Alam Dialah Yang Disebut Allah Ujungnya Hu Jadi Kalau Belajar Ilmu Asma Ini Asma Bukan Versi Kanuragan Ini Asma Ilmu Hakikat Kalau Manggil Allah Itu Sirnya Ada Pada Ujung Lafaz Allah Ujung Lafaz Allah Apa Apa Ujung Lafaz Allah Coba Allahu Allahu Coba Sama-sama Allahu Allahu Yang Laki-laki Ini Pada Tidur Coba Ini Laki-laki Nggak Ayo Baca Allahu 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 Coba Sekarang Pejam Matanya Allahu 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 Imam Ibn Arabi Mengatakan Lafaz Allah Itu Kalau Dibaca Alif Lam Lam Ha Berapa Huruf Alif Lam Ha Berapa Huruf Tapi Kalau Ditulis Menurut Imam Imam Ibn Arabi Ada Banyak Mazhab Mazhabnya Ada Yang Menulis Pake Wow Allahu Pake Wow Itu Ada Yang Nggak Menulis Begitu Maka Ada Mazhab Mantuk Cara Membaca Ada Maktub Cara Menulis Ada Yang Membunyikannya Allahu Dalam Mantuknya Dibaca Lima Allahu Pengalaman Kami Kalau Ngajak Orang Zikir Allahu Allahu Lama Allah Hilang Sisanya Hu 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 Zikir Begitu Bid'ah Nggak Kiyai Karena Ada Ustadz Yang Bid'ah Gimana Kita Jawab Ni'mat Bid'atu Hadhi Senikmat Bid'ah Baca Hu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebut Dirinya Ahad Apa arti Ahad Esa Tapi Esanya Nggak mampu Kita bayangkan Ini Tolong Dikoreksi Nanti Mungkin Di ajaran Tetangga Kita Mereka Menyebutnya Sang Hiang Atau Kemarin Kami Kemusium Itu Ada Simbol Sintia Ini Bukannya Asintia Ini Bukan Mau Menyamakan Barangkali Kalau Kita Memakai Ayat Kulia Ahlal Kitab Ta'alau Ila Kalimatin Sawain Bainana Wabainakum Walaupun Hindu Bukan Ahli Kitab Tapi Kita Kalau Melihat Ayat Ini Wahai Ahli Kitab Ta'alau Kemarilah Kita Cari Titik Persamaan Kita Jangan Cari Titik Perbedaan Nanti Tengkar Mulu Ini Tips Bertemu Dengan Yang Beda Faham Apa Kesamaannya Kesamaan Kita Dengan Hindu Satu Yang Paling Penting Tapi Ini Bukan Nyama-nyamain Kesamaan Saja Bahwa Saudara Kita Yang Hindu Mengatakan Bosang Bosang Widi Toa Sintia Ataupun Istilahnya Silahkan Dikoreksi Transcendent Bahasa Arabnya Laisa Kamislihi Syai Apa Artinya Tidak Ada Yang Serupa Dengannya Kalau Ada Yang Serupa Dengannya Pikiran Sanggup Membayangkannya Namun Kami Harus Sampaikan Kepada Saudara Saudara Kami Yang Hindu Ini Perbedaannya Samanya Mungkin Disitu Apa Perbedaannya Cara Kita Berkomunikasi Dengannya Itu Yang Berbeda Teman-teman Ini Komunikasi Dengan Allah Berapa Kali Sehari Lima Kali Terasa Enggak Enggak Terasa Enggak Ngomong Dengan Allah Beneran Enggak Ini Saya Lagi Serius Lagi Lagi Melucu Terasa Enggak Antum Berbicara Kepada Allah Jangan Boong Iya Enggak Enggak Terasa Enggak Belum Bilang Belum Sudah Atau Belum Sudah Atau Belum Terus Solat Ngomong Sama Siapa Sama Tembok Itu Sebabnya Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Solu Kamar Aitumuni Usalli Kalau kamu Solat Lihatlah Seperti Aku Solat Bukan Seperti Solat Kamu Sebagaimana Aku Solat Itu Beda Ada Ada Yang Sanggup Solat Seperti Rasulullah Solat Hatta Sayyidina Jibril Pembawa Wahyu Tidak Sanggup Hatta Nabi Ibrahim Tidak Sampai Hatta Nabi Adam Tidak Sampai Tidak Faham Hanya Beliau Yang Tau Makanya Imam Nawawi Mengatakan Ini Hadis Luar Biasa Ini Jawami Ul Kalim Kalimat Luar Biasa Solat Kamu Seperti Kamu Melihat Aku Solat Jadi Kalau Mau Takbir Hadir Dulu Rasulullah Di Depan Baru Bertakbir Gitu Secara Ilmu Hakikat Sanggup Enggak Begitu Belum Belum Kenapa Kita Tidak Sanggup Langsung Karena Allah Itu Transcendent Tidak Sanggup Dibayangkan Yang Pernah Bertemu Allah Cuma Satu Orang Yang Bernama Ahmad Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Untuk Menyembah Yang Tidak Dapat Dibayangkan Itu Hanya Dengan Menirukan Zahir Dan Batin Sang Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Motor Recordnya Seribu Gak Akan Merasakan Nikmatnya Berbicara Kepada Allah Kalau Gak Melalui Pintu Al-Bab Al-Muhammadi Pintu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Sifat Allah Itu Banyak Nama Allah Banyak Kita Ini Kalau Lagi Sehat Lupa Nama Allah Syafi Kalau Lagi Senang Lagi Banyak Rezeki Lupa Nama Allah Nama As Sabur Ingatnya Cuma Asyakur Yang Maha Berterima Kasih Maha Syukur Maka Imam Mata'ilah Selalu Menegur Jika Engkau Tidak Sadar Bertuhan Di saat Nikmat Ada di Badanmu Maka Allah Akan Mengenalkan Dirinya Di saat Nikmat Itu Dicabut Makanya Ada Ungkapan Al-Man'u Atta Ketika Engkau Sedang Ditahan Rezekinya Itu Allah Lagi Memberi Sesuatu Tapi Rezeki Yang Bukan Tanpa Coba Kalau Lagi Sakit Zikir Apa Gimana Zikir Kalau Sakit Bener Ya Pensyarah Hadis Para Para Pensyarah Hadis Dahulu Itu Sepakat Mengatakan Kalau Orang Sakit Baca Itu Maksudnya Ya Allah Tapi Udah Pendek Udah Nggak Sanggup Baca Allah Ujungnya Maka Jangan Salah Di Kitab Syekh Muhammad Bin Abdul Karim Samman Yang Menggabungkan Lima Torikot Dan Terakhir Beliau Merasakan Pertemuan Dengan Ruh Al-Muhammadi Apa Apa Kata Beliau Ah Itu Salah Satu Zikrullah Tapi Bagi Yang Tidak Faham Apa Kata Mereka Ah Itu Bidah Jadi Apapun Yang Keluar Dari Mulut Sebenarnya Itu Sedang Menyebut Nama Allah Barangkali Di Luar Agama Kita Ada Orang Yang Menyebut Nama Allah Dengan Nama Yang Mereka Gunakan Wallahu A'lam Ya Contoh Tadi Yang Dipakai Oleh Imam Shahzini Ternyata Itu Wiridnya Orang-orang Yahudi Yahuh Itu Bahasa Arabnya Orang Yang Dapat Percik Mazahirnya Allah Itulah Yang Disebut Warosatun Nabi Bukan Yang Jago Baca Kitab Doang Bukan Yang Bergelar Doang Tapi Orang Yang Mewarisi Gelarannya Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Itulah Yang Disebut Mazahirnya Allah Apa Arti Mazahirnya Allah Tempat Allah Menampilkan Semua Nama Dan Sifat Sifat Itu Sebabnya Jika Orang Berobitoh Berobitoh Kepada Nabi Muhammad Apa arti Robitoh Mengikatkan Kolbunya Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pasti Kolbunya Kesetrum Nama-nama Allah Kolbunya Kelimpahan Nama-nama Allah Disebut Al-Faid Ar-Rahmani Orang Kalau dapat Al-Faid Ar-Rahmani Itu Lain Dengan Al-Faid Ar-Rahimi Kalau Al-Faid Ar-Rahmani Orangnya Jadi Gus Nizam Tapi Kalau Al-Faid Ar-Rahimi Itu Kayak Yang Satu Lagi Di Luar Sana Yang Bener Atu Doang Tapi Kalau Dapat Al-Faid Ar-Rahmani Beliau Memandang Syuhudul Wahdah Fil Kasrah Coba Diulangi Syuhudul Wahdah Fil Kasrah Berangkali Terjemahan Pendeknya Bineka Tunggal Ika Canggih Juga Orang Dulu Buat Istilah Ribet Pake Bahasa Arab Diganti Pake Bahasa Ini Bahasa Kawi Bener Bineka Tunggal Ika Kalau Diterjemahkan Syuhudul Wahdah Menyaksikan Yang Ehsa Dalam Keragaman Wujud Makhluk Dan Manusia Inilah Makomnya Ibnu Arobi Ketika Beliau Disesatkan Orang Disebut Ontologi Jadi Apa Kata Beliau Dalam Tarjuman Al-Ashwak Saya Melihat Orang Nyembah Ini Nyembah Itu Sebenarnya Mereka Hanya Menyembah Tuhan Yang Sama Cuma Ada Yang Menyembah Namanya Ada Yang Menembah Sifatnya Kalau Bapak Ibu Ini Kalau Lagi Sakit Cuma Nembah Nama Ashrafi Kalau Kalau Dompet Nama Nama Ar Benar Benar Nama Ini Kadang-kadang Dipancarkan Lewat Kiai Maka Datanglah Jamaah Lagi Sakit Pak Ya Saya Sakit Tolong Didoakan Udah Datang ke Dokter-dokter Nggak Sembuh Disembuh Sembuh Itu Kiai Dapat Mazahir Nama Ashrafi Ada Orang Warungnya Nggak Laku-laku Restonya Buka Tutup Lagi Buka Tutup Sudah Sekan Kali Tutup Datang Ke Pak Kiai Apa Kata Pak Kiai Oke Saya Solawatin Ada Satu Benda Kamu Ambil Benda Yang Kamu Pakai Taruh Setiap Hari Di Restomu Bawa Sini Disolawatin Kiai Mungkin 313 Mungkin 700 Mungkin 900 Terus Terus Terah Beliau Tergantung Ijazah Gurunya Akhirnya Dibawa Pulang Oleh Murid Itu Warung Jadilah Aku Si Murid Melihat Kiai Siapa Mazahir Nama Allah Ar Razak Kalau Sayyidina Isa Apa Dulu Saya Pernah Ngomong Begini Di Hadapan Beber Pak Kiai Di Rumah Lalu Dipotong Potong Videonya Dikira Arazi Nyembah Nabi Isa Loh Disitu Tidak Ada Saya Nyembah Nabi Isa Kita Lagi Bicara Bab Ontologis Namanya Mazahir Nabi Isa Itu Menampilkan Memazahirkan Menzuhurkan Nama Yaitu Al-Hayat Al-Hayat Sifat Al-Hayat Nama Al-Hayat Muhyi Maka Dia datang Kekuburan Kuburannya Digali Orangnya Dihidupkan Lagi Dipegang Dadanya Hidup Apakah Nabi Isa Yang Menghidupkan Atau Yang Memberikan Nama Dan Sifat Ke Nabi Isa Siapa Yang Menghidupkan Yaitu Allah Yang Memberikan Nama Dan Sifat Itu Saya Mau Tanya Terakhir Sebelum Saya Tutup Kajian Ini Untuk Yang Pertama Kalau Ada Orang Minta Tolong Nama Kiai Kayak Tadi Mushrik Nggak Ya Saya Sakit Disembur Syrik Nggak Kenapa Diterima Syrik Karena Si Murid Yakin Sang Sang Kiai Ini Orang Dekat Kepada Allah Ketika Dinyembur Dia Niyup Itu Bukan Si Kiai Yang Menyembuhkan Tapi Karena Ruhaninya Dekat Kepada Yang Meniupkan Ruh Maka Tiupannya Bukanlah Tiupan Kiai Tiupannya Beritofah Bernisbat Kepada Allah Maka Mereka Bernama Awliya Allah Itu Yang Disebut Di Kur'an Ini Maqom Tertinggi Setelah Nabi Ala Inna Awliya Allah La Khawfun Aleyhim Walahum Yahzanun Jadi Kenapa Wali Itu Spesial Ini Maqom Mudaf 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 Ilaih Ke Allah Awliya Mudaf 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 Nilaih Siapa Allah Karena Wali Itu Nisbat Kepada Allah Bergantung Hanya Kepada Allah Kalau Dia Nyentuh Itu Bukan Sentuhan Dia Kalau Dia Niup Bukan Tiupan Dia Kalau Dia Megang Bukan Keberkatan Dia Tapi Langsung Dari Allahu Karib Allah Dekat Atau Jauh Terasa Belum Allah Dekat Atau Jauh Terus Kenapa Masih Tawasulan Tawasul Kan Berperantara Kenapa Kita Masih Bertawasul Padahal Allah Dekat Allah Si Dekat Tapi Kan Kita Belum Merasa Dekat Coba Lihat Kami Duduk Sekarang Begini Ini Yang Hadir Duduk Dekat Dekatan Apakah Semua Yang Dekat Sekarang Saling Kenal Enggak Semua Dekat Tapi Belum Kenal Berani Enggak Minta Colek Kesamping Kalau Belum Kenal Padahal Dekat Eh Minta pulsa Berani Enggak Enggak Berani Tapi Kalau Sudah Kenal Gimana Misalnya Saya Sudah Kenal Enggak Gus Farid Gus Pinjam Duit Oh Temanku Baru Beres Tapi Kalau Enggak Kenal Gimana Lama Gini Kalau Gus Farid Bila Jangan 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 Berhider Baru Dikasih Kita Ini Mau Ngasih Orang Misterius Karena Dia Nabi Hidir Bener Ya Emang Kalau Bukan Nabi Hidir Enggak Mau Ngasih Nah Itu Namanya Imtihan Hidri Al Imtihan Al Hidri Nabi Hidir Dalam Pemahaman Orang Awam Bajunya Gempel Bajunya Jorok Suka Minta Minta Oh Tuh Hidir Jadi Kalau Gitu Dikasih Jadi Kalau Bukan Hidir Enggak Dikasih Itu Namanya Ujian Orang Enggak Lolos Ujian Al Hidriyah Itu Kalau Dia Beda Bedain Emang Nabi Hidir Butuh Duit Nabi Hidir Tinggal Di Laut Enggak Perlu Duit Kita Jadi Kalau Nanti Ada Orang Begini Siapapun Orangnya Muka Apapun Jangan Tanya Dulu Torikot Kamu Apa Agama Kamu Apa Gak Usah Ditanya Dulu Langsung Kasih Di Saat Itulah Antum Disebut Namanya Memberi Khidir Gitu Jadi Jangan Tunggu Dulu Mukanya Paling Jorok Paling Melas Enggak Enggak Begitu Saudara Saudari Kamu Karena Allah Maka Inilah Yang Dimaksud Oleh Para Masyaih Kita Dulu Wali Wali Allah Itu Pada Hakikatnya Pewaris Hakikat Rasulullah Wali Wali Allah Itu Mewarisi Mazahirnya Rasulullah Oleh Karena Itu Nama Allah Sifat Allah Allah Bagi Bagi Di Dalam Kolbu Mereka Jika Jika Dibuka Sedikit Maka Orang Akan Tertarik Mencarinya Jika Dibuka Bab Ilmu Orang Akan Mencari Ilmunya Jika Dibuka Bab Tentang Kesaktian Al-Karim Maka Orang Menjadi Sahib Karama Maka Tidak Semua Wali Itu Karamah Bisa Terbang Ada Karamah Menyatukan Orang Yang Berbeda Ada Karamah Menjelaskan Hal Yang Rumit Dijelaskan Seratus Kiai Selesai Itu Karamah Juga Maka Hormati Para Guru Mereka Adalah Pewaris Rasulullah Hormat Guru Hormat Rasul Karena Belum Bertemu Rasulullah Maka Rabitohkan Kolbu Kita Kepada Guru Sebelum Solat Nanti Kolbunya Akan Dibawa Kepada Kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Barang Kali Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Allah Memancarkan Nama-namanya Sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna Jamal Jalalnya Di dalam Kolbu Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Berkahi Negeri Ini Berkahi Ulamaknya Jaga Umaraknya Jaga Rakyatnya Berkahi Rezekinya Jaga Anak Keturunannya Allahumma Mahfazna Wa Adfa'anna Kula Sharrin Bi Izzatika Wabi Jamalika Wajalika Bi Hakk Nabikal Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Al Fatiha Abla